Terima kasih. Terima kasih. Lakinan juga ke dalamnya? Iya. Mudah-mudahan gak ada apa-apa lagi mereka. Ma? Kok mama gak nemenin papa di kamar? Papa kamu tuh lagi gak pengen ditemenin sama siapa-siapa. Hah, gara-gara tuh si Karina ngajak ribu terus. Akhirnya papa kan gak mau ditemenin sama siapa-siapa. Oh is, Tante Karina tuh ya makin hari makin ngeselin aja tau gak? Lagian papa. Punya istri muda masih aja dipertahanin. Emangnya papa mau apa? Punya dua istri untuk seumur hidup. Kan bikin repot dia sendiri. Ih, aneh banget deh. Yalah Sarah, apalagi mama. Ah, mama juga udah stress, udah bosan. Tapi kan percuma. Kita ngeluh, kita ngadu sama papa. Papa tuh udah gak peduli lagi. Udah deh, sekarang kita jalanin aja. Yang penting, kita jagain harta papa. Jangan sampai jatuh kutu. Si Karina. Lagian mama yakin. Kok gak lama lagi mereka pasti pisah? Mama tau dari mana? Kok yakin banget? Ya iyalah Sarah. Memang sekarang Karina tuh masih muda. Yang muda tuh bakalan tua. Kita semua juga tau. Papa kamu tuh orangnya bosenan. Apalagi, Karina sama papa kan kepunyaan. Ya kan? Jadi gak ada yang diberatin lagi. Ya kan? Ya juga ya. Yang penting, harta tetap punya kita. Ah. Pemisi tuh muda? Ya. Ah ini tuh muda. Ah surat warisan yang Tuan Muda minta. Silahkan ditanda tangani. Nanti kalau udah ditanda tangani, maka pertanggal tersebut, surat warisan yang ini mulai berlaku Tuan Muda. Surat warisan? Gimana? Udah benar tau Muda? Ya oke. Abi udah ngurus surat warisan. Mas. Ada apa? Kamu cintakan sama aku. Kok kamu nanyanya gitu? Ya udah kamu tinggal jawab aja. Kamu cintakan sama aku. Iya, iya, iya. Emangnya kenapa? Aku pengen hamil. Hah? Iya, aku pengen hamil. Jawab dong mas, jangan diem aja. Iya, iya, iya. Ti. Kamu kenapa? Gak tau nih, Oma. Dari siang kok kena ngerasa badannya ngeriam gitu ya. Terus... Ini agak gatel-gatel. Oh. Baru juga trial sehari ngajar. Pulang-pulang langsung bawa penyakit kamu. Perasaan tadi gak kenapa-napa deh. Itu kan perasaan kamu doang. Ya sekarang kamu minum obat, terus langsung istirahat. Jangan sampai nularin ke yang lain di rumah ini. Yaudah kalau gitu Kenan ke kamar dulu ya. Iya. Istirahat ya. Loh. Bi. Hmm. Kamu kenapa? Tau nih, Oma. Dari siang aku berasa kayak agak meriam juga. Loh. Jadi kamu tuh sakit juga? Mungkin cuma kecapean kali ya, Oma. Aku ke kamar ya, Oma. Istirahat. Iya. Cepat sembuh ya. Iya, Oma. Tanya gak dibawa. Tersol, Oma. Jum. Jumi. Jum. Iya, Oma. Oma curiga deh. Kok mereka berdua sakit ya? Iya, Oma. Jumi jadi kepikiran. Jangan-jangan gara-gara ramuan dari Jumi. Tapi, menurut Oma sih bukan karena ramuan itu. Tapi, kalau memang benar karena ramuan itu. Gimana ya, Jum? Oma, Jumi jadi ngerasa bersalah. Tapi, kan niat Jumi baik, Oma. Iya. Oma juga tahu. Itu juga bukan kesalahan kamu kok, Jum. Kan Oma yang minta untuk bikin ramuan seperti itu. Tapi, kalau jadi sakit begini, gimana ya, Jum? Jum. Terima kasih.